Al-Fatihah Al-Fatihah Nah bagaimana ke fakta-fakta haji tahun 2020 yang dramatis ini? Simak tayangan ini sampai usai Jika tahun-tahun sebelumnya ibadah haji diikuti oleh sekitar 2,5 juta orang Tahun ini pelaksanaan haji hanya diikuti oleh sekitar seribu muslim saja dengan rentang usia di bawah 65 tahun Selain itu para jemaah hanya berasal dari Arab Saudi saja Para jemaah pun sudah dikarantina dan dipastikan bebas dari jangkitan COVID-19 tentunya Jika biasanya menyentuh dan mencium kaabah adalah hal yang biasa dilakukan para jemaah Kali ini hal itu akan dilarang Selain itu selama menjalankan haji para jemaah diharuskan menjaga jarak fisik 1,5 meter atau 5 kaki Antara setiap jemaah selama ritual termasuk doa masal di daerah kaabah Saat menjalankan ibadah sholat pun para jemaah diharuskan mengenakan masker wajah dan menjaga jarak fisik Juga akses ke situ-situ suci seperti Mina, Mustalipah, dan Gunung Arafat Akan terbatas pada mereka yang memiliki izin haji hingga 2 Agustus Pertama kali dalam sejarah modern Arab Saudi tidak membolehkan muslim di luar kerajaan atau jemaah internasional untuk melaksanakan haji Namun pemerintah membuka kesempatan bagi warga asli yang sudah berada di Saudi untuk mengikuti ibadah haji tahun ini Sebenarnya ibadah haji pernah dibatalkan karena perang dan pandemi di masa lalu Namun pembatasan ini adalah pertama kalinya sejak berdirinya kerajaan Arab Saudi pada tahun 1932 Seperti kita tahu selain dari minyak bumi Salah satu pemasukan terbesar Arab Saudi berasal dari wisata religi Terutama ibadah haji dan umroh Pembatasan ibadah haji akibat COVID-19 ini sudah dipastikan akan membuat Arab Saudi rugi besar Padahal negara kerajaan tersebut telah terguncang dua hal yakni pelembanan ekonomi yang disebabkan oleh virus dan anjeloknya harga minyak dunia Kementerian Kesehatan di Arab Saudi pun mengembangkan langkah-langkah dan protokol pencegahan yang diperlukan untuk memastikan musim haji yang aman di masa pandemi COVID-19 Hal tersebut dilakukan dengan memastikan semua orang yang terlibat mulai dari jemaah, pekerja, dan relawan haji melakukan tes COVID-19 sebelum mereka mencapai situs suci Selain itu semua jemaah akan diminta untuk mengkarantina diri setelah mereka menyelesaikan ritual haji Status kesehatan mereka pun akan dipantau setiap hari oleh Kementerian Kesehatan Arab Saudi Dan bagaimana menurut kalian? Semoga tayangan ini bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!